Anggota kepolisian dari Polsek Ceracap, Kabupaten Sukabui, Jawa Barat mengamankan belasan pelajar sekolah menanggah pertama dari tiga sekolah di wilayah Mareleng, Kejambatan Waluran, Kabupaten Sukabui, Jawa Barat. Mereka diamankan saat berkumpul bersama pelajar lain menggunakan sepeda motor di lapangan yang diduga tempat mereka akan melakukan aksi tawuran. Beruntung saat itu pihak kepolisian sedang berpatroli Kamtimas dan melihat sekelompok pelajar SMP tersebut berkumpul. Dari kejadian ini, sebanyak 17 orang pelajar SMP berhasil diamankan polisi dengan lima unit kendaraan bermotor, serta satu buah gear sepeda motor yang sudah dimodifikasi menyerupai senjata tajam yang diikat menggunakan tali yang diduga akan dipakai untuk aksi tawuran. Dari hasil penyelidikan, dua sekolah berasal dari wilayah Waluran dan satu sekolah berasal dari wilayah Kejambatan Jekmas. Hingga saat ini mereka masih dimintai keterangan oleh polisi dan juga memanggil orang tua beserta perwakilan sekolah untuk diberikan pemahaman. Polisi juga menerangkan, meski di bawah umur, mereka tetap bisa diproses secara hukum hingga masuk pengadilan. Pada saat anggota kami berangkat patroli mengarah-arah Waluran, ada informasi dari warga bahwa di seputaran Mareleng ada kumpul-kumpul anak sekolah. Dan kami sigap, kami mendatangi lokasi dan alhamdulillah kami bisa antisipasi tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Tindak lanjutnya, kami akan mengontrol anak tersebut melalui wajib lapor yang wajib didampingi orang tuanya. Juga kami mengajak pihak sekolah orang tua untuk lebih berperan aktif agar memperhatikan anak-anaknya sehingga terpantau anak-anak tersebut untuk tetap menjadi anak-anak yang baik.